Halo semua, berkali-kali bareng gue di channel Invikret Project. Di video kali ini, gue pengen ngebahas sedikit soal Origairu. Jadi baru aja, Origairu merayakan 10 tahun penayangan animenya. Pertama kali Origairu Season 1 tayang adalah pada 5 April 2013. Dan sebagai perayaan, pihak ofisial pun mengeluarkan PV spesial. Sebenernya gak banyak yang bisa gue bahas soal aniversari 10 tahun ini. Tapi karena gue kepengen nostalgia, gue pun mutusin untuk ngebuat video pembahasan ringan ini. Jadi, di PV terbaru spesial aniversari, ada banyak cuplikan baik dari season 1, season 2, hingga season 3. Semua dikemas dengan baik, terutama beberapa part penting di animenya. Seperti adegan konfes Hachiman dan Yukino, adegan Yui ditolak, dan masih banyak lagi. Nah, menariknya disini adalah, lagu yang mengiringi semua cuplikan itu adalah lagu yang benar-benar baru. Tapi terasa sangat ikonik. Lagu tersebut berjudul Yuki Haruame. Dan yap, yang nyanyi adalah Nagi Yanagi. Walaupun ini lagu baru, tapi feel nostalgianya sangat kerasa. Terasa banget kalau lagu ini dibuat khusus untuk Origairu. Setiap melodi yang ada di lagu ini, sangat identik dengan Origairu. Bisa dibilang, adanya PV ini memang tidak menghebohkan. Tapi gue merasa, PV ini memberikan feel nostalgia yang dalam. Ini mengingatkan gue, pada saat pertama kali gue nonton Origairu. Oh iya, ada pun satu spesial art tambahan. Dimana, salah satu staff Origairu Season 1, secara khusus menggambar art ini untuk ikut merayakan. Ya memang gak perlu diragukan lagi, art Origairu Season 1 sangatlah ikonik dan ngebuat nostalgia. Gue pribadi adalah, salah satu orang yang demen banget dengan art Season 1. Terutama desain Yukino. Menurut gue, Yukino di Season 1 terasa lebih cool dan cakep dibandingkan Season 2 ataupun 3. Gue jadi teringat kembali, vibe Ratu S Yukino. Yang mana, vibe itulah yang jadi awal gue suka Yukino. Ya intinya, pembahasan kali ini gue buat hanya untuk bernostalgia saja. Sebagai salah satu fans Origairu, adanya event anniversary 10 tahun ini cukup membuat gue senang. Mungkin di pembahasan selanjutnya, gue akan ngebahas dengan serius dan detail lagi soal Origairu. Yaitu, soal Ova yang sebentar lagi bakal tayang. Dan ya, gue rasa itu dulu yang bisa gue bahas di video kali ini. Terima kasih sebelum nonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya.